Keterampilan dasar konsulin ke tujuh, parafrase Apa itu parafrase? Ia adalah kata-kata konsulor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien Esensi dari ucapan-ucapan klien Karena seringkali klien atau orang yang bermasalah itu menyampaikan sesuatu secara berbelit-belit Secara mulut, secara ruwet Sehingga kita sebagai konsulor itu diwajibkan memiliki kepekaan Untuk paham terhadap inti dari apa yang dikatakan oleh klien Kemudian memparafrase kalimat yang ruwet, kalimat yang panjang lebar Menjadi kalimat yang ringkas, yang esensial Nah, parafrase yang efektif akan sering diikuti dengan kata-kata Ya, benar atau betul secara spontan dari klien Karena kita berhasil untuk meringkas atau memampatkan penjelasan klien yang seringkali panjang, lebar, dan ruwet tadi Parafrase yang efektif itu seperti apa? Pertama, parafrase itu membutuhkan ketepatan atau kecermatan konsulor dalam memahami klien Dari pernyataan klien yang panjang, lebar, yang muter-muter itu Kita dengarkan secara sabar Terus kemudian di titik tertentu Kita berumpaya untuk meringkas, memampatkan, dan menyampaikan dengan bahasa yang baru, yang ringkas tadi Nah, ini membutuhkan ketepatan dan kecermatan konsulor dalam memahami klien Kemudian, parafrase itu menyebabkan klien memiliki referensi kalimat atau referensi bahasa yang lebih sesuai dengan keadaannya Dari penjelasan yang muter-muter tadi Kemudian kita parafrase Sehingga kalimat parafrase itu menyebabkan klien itu memiliki bahasa yang lebih efektif, lebih efisien untuk menyampaikan permasalahannya Jadi tidak ruwet-ruwet lagi, karena sudah diparafrase Kemudian, parafrase ini juga bermanfaat untuk mengarahkan klien pada pembicaraan yang berikutnya Jadi tidak muter-muter di situ saja Nah, cara melakukan parafrase atau cara parafrase Pertama adalah mendengarkan penjelasan klien Terus kemudian kita ikuti dan kita amati, kita identifikasi pesan utama dari apa yang disampaikan oleh klien tadi Nah, dari yang sudah disampaikan klien panjang lebar itu Kita nyatakan kembali pesan utama secara sederhana dan singkat Yang intinya ada pada pesan utama Pesan utama Pesan utamanya apa atau intinya apa Dan itu kita sampaikan Dengan kalimat yang sederhana dan singkat Nah, jadi kalau misalnya Anda mendengarkan 10 kalimat 20 kalimat dengan parafrase itu Dari 20 kalimat itu bisa Anda ringkas misalnya hanya menjadi 2 kalimat pendek saja Kemudian, amati pertanda Atau mintalah respon dari klien Tentang kecermatan konselor atau kecermatan Anda dalam memparafrasa Jadi Anda minta respon Apakah parafrase Anda itu benar? Apakah inti yang Anda sodorkan dengan kalimat baru itu Sesuai dengan persepsi klien Contoh Misalnya Ibu tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan itu Saya menginginkan pekerjaan itu Tetapi dia menggagalkannya Berkali-kali tidak mengizinkan Sebenarnya Dia hanya tidak membiarkan saya meninggalkan kota ini Maka dari itu dia Tidak mengizinkan Bahkan menggagalkan saya melamar pekerjaan itu Misalnya kayak gitu Kliennya Ini Atau pesan utama Dari penjelasan klien itu ada pada kalimat terakhir itu misalnya Yaitu Kita bisa Memahami itu sebagai Kekhawatiran ibu yang takut berpisah dengan anaknya Yaitu ibu Yaitu ia takut berpisah Sehingga Sebagai Bentuk Parafrasal Konselor itu bisa mengatakan seperti ini Apakah anda Merasa bahwa Ibu sebenarnya itu takut berpisah dengan anda Apakah anda tidak merasa bahwa Ibu anda itu sebenarnya Khawatir berpisah dengan anda Anda merasa itu enggak Nah Lihat ini Perhatikan ini Ada tanda tanya di sini Nah ini berarti mengundang respon dari konselor Apakah parafrasa yang kita lakukan itu benar atau tidak Agar persepsinya sama Contoh berikutnya Saya jengkel kepada atasan saya Karena ia tidak pernah mempromosikan saya Untuk naik jabatan Selain itu Dia sukanya memberi saya beban kerja yang lebih banyak daripada pegawai lain Sehingga saya itu sering lembur Padahal saya itu selalu profesional Dan kinerja saya selalu dinilai sangat baik Kalau saya naik pangkat Saya bisa pindah kantor cabang lain Nah dari contoh itu Pesan utamanya itu pada kalimat Selalu profesional dan kinerja saya dinilai sangat baik Artinya Atasannya itu sangat mengandalkan pegawai tersebut Nah dari situ Maka bentuk parafrasenya Yang bisa dikatakan konselor Misalnya Apakah Anda tidak berpikir Bahwa atasan Anda itu sangat senang dengan kinerja Anda Kalau Anda naik pangkat dan pindah Gimana dong Nah Kalimat parafrasa yang semacam ini Ini kan langsung menukik pada inti Apa yang disampaikan oleh klien Dan sekaligus Mengajak klien untuk merespon Dengan adanya Kalimat-kalimat tanya disini Bisa dibahami ya sampai disini ya Nah yang harus diingat dari parafrasa misalnya adalah Parafrasa itu hanya menyatakan kembali secara lebih esensial Intinya Bantuan untuk memperoleh Klasifikasi tambahan yang cermat Dari apa yang disampaikan oleh klien Parafrasa itu bukan upaya untuk membaca Apa yang terlintas di benar klien Atau Interpretasi dari klien secara berlebihan Atau pemikiran konselor terhadap Puncakan klien Kita hanya meringkas dan kemudian Membuat kalimat baru dari ringkasan yang kita bikin Parafrasa biasanya diikut dengan Penyataan mengundang pembicaraan terbuka Seperti tadi ya misalnya dengan kalimat tanya Itu kan mengundang respon dari klien untuk Merespon apa yang sudah kita parafrasakan Dengan begitu kita mengarahkan dan kita tetap fokus pada apa yang menjadi topik konseling Nah itu dulu KDK berupa parafrasa Kita bertemu lagi Nanti pada video yang lain Terima kasih telah menonton!